Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allahuakbar, semangat aku pasti bisa Nah untuk mengawali kita belajar hari ini jangan lupa kita membaca doa dulu Oke siap jangan lupa doanya setiap hari dibaca Oke ya siap ya Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi Wa ahli albaytil kiram Wa ila hadratin sayy Abdul Qadir Jailani Wa ila hadratin sayy Hasim Asari Wa ila muasasa ta'limiyata kebun sari Wa asati dina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha Wa iya ka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Wa laddallin Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin Dilanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzukni fahma Amin Nah sekarang kita lanjutkan dengan membaca Solawat Narya Baca bismillah dulu Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan Kamilatan wasallim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhallu bihi al'ukadu wa tanfariju bihi al-kurabu Wa tuqada bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi raga'ibu Wa husnul khawatimi Wa yustasqal khumamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa suhbihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim bi'adadi Kulli ma'lumilak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soli-soliha Gimana kabarnya hari ini? Anak-anak pasti Tetap dalam keadaan sehat walafiat Belajar di rumah Nah anak-anakku yang soli-soliha Hari ini kita belajar di Sentra Sain dan Bahan Alam bersama Bu Robi Nah hari ini kita mau bicara tentang apa ya? Tentang kesukaan Minggu ini tema kita adalah belajar tentang kesukaan Kesukaan itu apa ya? Apa yang kita suka? Apa yang kamu suka? Bisa makanan Makanan Bisa minuman Bisa mainan Juga bisa Apa lagi? Nah pakaian kesukaan Nah hari ini sama Bu Robi mau diajak bermain Main apa? Ini adalah mainan tradisional sayang Mainan tradisional Nah anak-anak nanti Diperagakan di rumah ya Biar anak-anak badannya sehat Kita bergerak supaya anak-anak tubuhnya sehat Di rumah Meskipun anak-anak belajar di rumah Tidak harus diam saja Diam saja di rumah Habis itu tidak bergerak badannya Nah sekarang sama Bu Robi mau diajak Kita bermain tentang mainan Kesukaannya Bu Guru waktu kecil Sekarang dibuat Diajak anak-anak untuk bermain bersama Bu Robi Namanya Permainan Engklek Engklek itu apa ya? Engklek itu adalah Mainan Yang gimana kita melompat Melompat dengan kaki kita Ya Tapi dengan satu kaki Oke Siap Oke sayang ya Siap-siap untuk main Siap ya Ayo sayang Sebelum kita belajar Sebelum kita bermain Kita baca doa dulu Bismillahirrohmanirrohim Oke siap ya Disini Bu Robi ada Namanya Ada permainan engklek Bentuknya Segi empat sayang Ya Disini ada angka-angka Satu Dua Tiga Dan Ada kotak-kotak disitu Oke Nanti anak-anak buat di rumah ya Boleh Di lantai Ya Lantai keramik juga bentuknya kotak Tapi digambar dulu sayang Kotaknya ada berapa Kita hitung kotaknya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ada Sembilan kotak Ya Untuk yang tiga Kamu tulis angka Satu Dua Tiga Tiga saja Angka tiga Siap ya Yuk kita mulai Cara engklek itu gimana sayang Siap Caranya seperti ini Ya Anak-anak siap Angkat satu kaki Anak-anak pakai satu kaki Kanan saja Kaki kiri Kamu angkat Oke Lompat ke depan Siap Bismillahirrohmanirrohim Siap ya Angkat satu kaki Siap Lompat ke depan Satu Dua Tiga Lompat dua kaki Set Oke Dua kaki menapak Kita lompat lagi Satu kaki dulu Sini Satu Dua Tiga Hap Siap ya Disini dua kaki Hap Oke Lanjutkan lagi Sampai terakhir Lompat lagi Satu Dua Tiga Hap Lompat Bisa Nah Anak-anak yang soli-soli Tugas yang kedua Di sentra saindahan Ban alam Adalah Membilang Nah tadi Waktu kita bermain engklek Disitu kan bu guru sudah bilang Harus tulis angka Satu Dua Tiga Nah disini kita mau belajar Menghitung Menghitung Anak-anak nanti cari benda-benda di sekitar saja Disini burupi ada Bu guru punya kerikil Batu-batu kecil sayang ya Terus ada lagi Daun-daun Nah anak-anak Nanti ada angka satu Dua dan tiga Disini bu guru pakai kerikil Coba disini angka berapa sayang Angka satu Kalau angka satu Berarti sendirian Ambil benda Terserah Mau pakai kerikil boleh Pakai daun boleh Taruh disini Satu Oke Boleh enggak sama bu guru ditambah lagi Tidak boleh Karena disini angkanya cuma satu Berarti bendanya harus satu Oke Selanjutnya Disini bu guru boleh pakai daun Angka berapa sayang Dua Sambil dihitung Satu Dua Satu Dua Angka dua Dua Sudah betul Oke Nanti angka tiga Anak-anak kerjakan sendiri sayang ya Nah Anak-anak yang solidar-solihah Jangan lupa Setelah tadi kita sudah belajar Habis itu engklek Habis itu membilang dengan Benda-benda alam di sekitar Jangan lupa Dirapikan Dibuang ke tempat sampah Tadi daun-daunnya tidak boleh berserakan Yang terakhir Anak-anak jangan lupa Kita belajar bersih Setelah kita Kita bermain Tangan kita kan kotor sayang Jangan lupa cuci tangan Ya Sama bu guru Diajak mencuci tangan Pakai Sabun Oke Bersihkan selah-selahnya Jari-jarinya Sampai bersih semuanya Oke Sudah selesai Jangan lupa Anak-anak setelah selesai belajar Kita membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Hiropil Alamin Siap Nah Anak-anak yang solidar-solihah Tugasnya Desain rasai dan bahan alam Seperti tadi Mulai dari engklek Terus membilang Yang terakhir Anak-anak mencuci tangan Dan jangan lupa berdoa Setelah kita belajar Semuanya di video jadi satu Kirim ke link Oke siap Selamat mengejarkan Nah Anak-anakku yang manis Anak yang solidar-solihah Hari ini belajarnya Desain rasai dan bahan alam Anak-anak sudah selesai Jangan lupa Kerjakan yang bagus Kerjakan tepat waktu Kan dikumpulkan sayang ya Oke Nah sekarang Kita setelah belajar Biar ilmu kita Barokam Manfaat Dunia dan airak Nah kita berdoa dulu Sebelum kita selesai pelajarannya Oke Siap ya Bismillahirrahmanirrahim Doa ke luar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 La hawla wa la quwata Illa billahi al-aliyyil-azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih